Halo semua, kembali lagi di channel youtube peras cooking Kali ini aku akan buat prunis kukus 2 layar Ini enak banget, nyoklat dan ini moist banget ya Oke, mau tau bagaimana cara buatnya? Tentu terus videonya sampai selesai Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel youtube peras cooking Boleh di subscribe, like dan komen Jangan lupa juga tekan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami Oke, yang pertama disini siapkan air panas Ini air mendidih ya Kemudian tambahkan 100 gram margarin Dan 85 gram coklat batang atau dark cooking coklat Nah ini dilelehkan tanpa api kompor Dan ini airnya itu habis mendidih ya Langsung dimasukkan Nah ini diaduk terus sampai meleleh seperti ini Kemudian ini disisihkan terlebih dahulu Siapkan wadah Masukkan 4 butir telur utuh Kemudian tambahkan 135 gram gula pasir Setengah sendok teh SP Boleh juga pakai ovalet ataupun TBM Kemudian ini dimixer dengan kecepatan tinggi Atau speed tinggi sampai kental putih berjejak Terima kasih telah menonton! Nah ini sudah kental putih berjejak Nah seperti ini hasilnya Nah jadi jejak yang ditinggalkan itu masih ada Nah kemudian ayak tepung terigu Ini tepung terigunya menggunakan 70 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan 25 gram coklat bubuk 1 sendok makan susu bubuk Dan 2 sendok makan tepung maizena Kemudian ini diayak Tujuannya supaya tidak ada tepung yang bergerindil Nah untuk menghasilkan brownies yang enak Coklatnya harus menggunakan coklat yang berkualitas Kemudian ini diaduk pelan-pelan Menggunakan teknik aduk balik Dari bawah ke atas Tambahkan margarin dan coklat yang telah dilelehkan Ini saya tambahin setengahnya terlebih dahulu Untuk nambahinnya itu bertahap ya Kemudian ini diaduk menggunakan teknik aduk balik Ini diaduk sampai benar-benar rata Supaya cake-nya itu tidak bantat Kemudian tambahkan 1,4 sendok makan Sndok teh vanila cair Boleh juga pakai vanila bubuk Kemudian 1,4 sendok teh coklat pasta Boleh di skip Boleh pakai atau tidak Terserah Kemudian ini diaduk sampai rata Nah setelah rata hasilnya seperti ini Kemudian bagi 2 adonan Nah masing-masing 300 gram Kemudian disini akan aku ambil sekitar 10 sendok makan Kemudian tambahkan coklat Kental manis coklat Kemudian ini diaduk Nah ini untuk membuat layarnya ya Atau bagian tengahnya Ini diaduk sampai rata Setelah rata ini sisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan loyang Disini saya pakai ukuran 18 x 18 cm Kemudian olesi dengan margarin tipis-tipis Dan dialasi dengan kertas roti Nah masukkan adonan yang pertama Ini untuk pembagian adonannya itu Terserah saja Supaya balance ya Atau tebalnya sama Kemudian ini dihentakan Supaya tidak ada udara di dalamnya Nah ini diratakan terlebih dahulu Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan Nah jangan lupa alasi kukusan tutupnya Dengan kain serbet bersih Kemudian ini dikukus selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit dikukus Ini masukkan adonan yang dicampur dengan kental manis Nah ini buat lapisan tengahnya ya Jadi lapisan basahnya dimasukkan Kemudian ini diratakan Kukus lagi selama 10 menit Oke setelah 10 menit dikukus Kemudian masukkan adonan terakhir Kemudian ini dikukus selama kurang lebih 25 menit Setelah 25 menit Ini boleh dites tusuk Nah ini sudah matang Dan baunya enak sekali ya Khas coklat Oke disini akan aku Taruh di atas serak pendingin Nah ini kuenya siap disajikan Dan ini enak banget Moist Manisnya pas Dan nyoklat banget Nah hasilnya seperti ini Ini bisa dilihat dari potongannya aja Ini udah lembut banget ya Udah moist banget Ini bisa kelihatan Oke terima kasih yang sudah subscribe Terima kasih yang sudah like dan komen Jangan lupa juga bisa cek resep lainnya Di channel youtube Rasku King Tunggu resep selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya